Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kanesha, dicobain yuk, nah teman-teman masih inget kan kalau kemarin Kanesha udah cobain makanan apa aja, yang dari Hans Papua itu loh, yang pertama ada papeda, papeda ini biasanya ditemenin sama ikan kuning kayak gini, terus kapanesha juga kasihin tumis bunga papaya, Terus disini ada kladi tumbuk, kladi tumbuk ini terbuat dari talas teman-teman, sama sayur pakis, dan ada juga ikan tongkol suirnya Nah sekarang Kanesha mau cobain hidangan penutup khas Papua, kira-kira ada apa aja ya, nah ini dia yang akan Kanesha cobain teman-teman, jadi ada puding sagu, sama ada kopi coklat Nah sekarang Kanesha mau cobain puding sagunya dulu teman-teman, jadi yang di bawah ini puding sagu biasa, yang di atas ini puding sagu yang dikasih coklat batang Coba ini ya Coba ini ya Coba ini ya Coba ini ya Nah, kalau puding biasanya kan agak kenyal gitu ya teman-teman Kalau ini tuh lembut banget, teman-teman bisa lihat Dia nggak kenyal-kenyal gitu, nggak gigi-gigi gitu Tapi lembut banget kayak, mungkin kayak bubur Yang bawah, rasanya nggak terlalu manis Tapi yang merasa coklatnya itu agak manis dan merasa coklatnya Nah, sekarang Kak Nesya mau cobain kopi coklatnya Oh ya teman-teman, karena anak-anak seperti teman-teman di rumah belum boleh minum kopi Jadi, minuman ini bisa dicicipin oleh perang tua atau kakak teman-teman yang udah dewasa ya Nah, walaupun namanya kopi coklat teman-teman Tapi emang ini lebih kerasa kopinya dan pahit, nggak manis Kalau menurut Ganesha, rasanya coklatnya kurang berasa Tapi mungkin buat kakak-kakak di rumah yang suka kopi Ini mungkin jadi satu alternatif yang enak Nah, teman-teman, ternyata sagu itu tidak hanya bisa diolah menjadi makanan seperti papeda aja Tapi juga bisa diolah jadi hidangan penutup kayak puding sagu ini Terus ada juga sagu kering Jadi, banyak banget makanan yang bisa diolah yang terbuat dari sagu Nah, kalau teman-teman punya rekomendasi makanan khas daerah yang mau kalian cobain Bisa tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di episode Cobain New berikutnya Dadaaah